Intro Baik langsung saja kita panggilkan inilah dia peserta nomor 17 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nasta'gfiruh wa na'udu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdillahu falamudillalah wa mayyuddil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Dewan Hakim yang adil dan bijaksana Seluruh hadirin yang berbahagia Dan para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada Hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berdirinya saya disini bukan hanya semata-mata berpartisipasi mengikuti lomba Melainkan juga untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapat Sebagaimana ungkapan Sayyidah Aisyah radiallahu anha Bahawasanya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang kontinu meskipun sedikit Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim Nah harapan saya mudah-mudahan ilmu sedikit yang saya sampaikan disini Dapat menjadi salah satu sebab datangnya cinta Allah kepada saya Hadirin dan hadirat, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tausiah Dengan tema Ramadan di era pandemi Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini Lagi-lagi kita sambut dengan corona yang tidak berkesudahan Bahkan semakin hari semakin meresahkan Dari corona yang biasa, corona alfa, corona delta Sampai sekarang datang varian baru, yaitu Omikron Dari corona yang tadi mulanya, apabila ada orang yang terjangkit Itu akan muncul gejala seperti batuk, demam Sampai sekarang corona varian baru yang muncul Tidak ada lagi gejala langsung wafat dikirim ke akhirat Na'udhu billah thumma na'udhu billah Maka dari itu, saudara-saudaraku Kita sebagai mahluk yang lemah Yang senantiasa meminta perlindungan kepada Allah SWT Hendaknya menyiapkan amal baik Sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya Untuk bekal di akhirat kelak Intinya kita harus selalu siap Karena jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi Dan menyesal di akhirat kelak Oleh karenanya, di bulan Ramadan ini Marilah kita manfaatkan untuk mencari amal Sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya Dan jangan dijadikan pandemi ini sebagai alasan Untuk bermalas-malasan Apalagi tidak mau berpuasa Padahal secara jelas Allah jelaskan Ya Allah berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Buasa sebagaimana diwajibkan Atas orang-orang sebelum kamu Agar engkau bertakwa Nah, jadi puasa itu hukumnya wajib Teman-teman Puasa itu hukumnya wajib Terutama bagi kalian yang muslim Yang balik Dan juga berakal sehat Jadi gak ada lagi alasan Untuk kita tidak berpuasa Dan tidak menggait pahala yang banyak Di bulan Ramadan ini Nah, lantas apa saja sih Yang bisa kita lakukan Di bulan Ramadan Di tengah pandemi kayak gini Selain daripada berpuasa Dan juga sholat terawih Banyak teman-teman Jawabannya satu Merujuk kepada hadis Yang disampaikan oleh Aisyah radiyallahu anha Ya, ini melakukan kebaikan Segala macam kebaikan Walaupun itu sekiranya Sedikit Dan juga sepele Jadi melakukan segala macam kebaikan Gak peduli itu Kecil atau banyak Sepele atau tidak Karena sifat dari bulan Ramadan ini Segala macam Amal yang kita lakukan Akan dilipat gandakan Oleh Allah SWT Oleh karenanya Marilah kita berlomba-lomba Dalam kebaikan Nah, contoh kecil apa yang bisa kita lakukan Di bulan Ramadan ini Yang pertama Kita manfaatkan waktu ruang kita Untuk hal-hal yang bermanfaat Dan menghindari hal-hal yang Mudorat atau membawa kita Dalam kerugian Sebagai contoh Waktu ruang kita gunakan Untuk membaca Al-Quran Dan mentata buri Setiap ayat-ayatnya Nah, sebagaimana Allah sudah Berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 185 Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Bulan Ramadan Bulan di dalamnya adalah bulan diturunkan permulaan Di dalamnya adalah bulan diturunkan permulaan Al-Quran Dan sebagai petunjuk bagi manusia Dan sebagai pembeda Dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil Bayangkan saudara-saudaraku Jika kita isi waktu luang kita Untuk membaca Al-Quran Beberapa lembar bahkan beberapa Jus atau kita mengamalkan setiap ayat yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari Berapa banyak kalau dikalkulasi pahala kita Mungkin bisa buat beli rumah di syurga Masya Allah Begitu banyak jalan yang dibuka oleh Allah SWT Untuk kita mencari pahala Untuk menggugurkan dosa Selanjutnya apa lagi yang bisa kita lakukan Yang dibirul walidain Berbakti kepada kedua orang tua Nah, kenapa harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah SWT Bagaimana bunyi hadisnya? Jadi gini Ada salah satu sahabat Rasul Yang bertanya kepada Rasul Sa'adun Nabi SAW Wahai Nabi Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT Kemudian Rasulullah SAW menjawab As-salatu ala waktiha Solat tepat pada waktunya Selanjutnya sahabat itu bertanya lagi Kemudian apa lagi ya Rasul Kemudian Rasulullah menjawab Thumma birrul walidain Kemudian berbakti kepada kedua orang tua Selanjutnya sahabat itu bertanya lagi Kemudian apa lagi ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab Al-jihadu fissabilillah Jihad di jalan Allah SWT Hadirin dan hadirat Sesungguhnya Pahala dari berbakti kepada kedua orang tua Berbirrul walidain Itu setimpal dengan pahala berjihad di jalan Allah SWT Maka dari itu kita yang mungkin sebelumnya Mungkin sering menyakiti hati kedua orang tua kita Masih sering menyusahkan hati kedua orang tua kita Maka gunakanlah waktu sebaik mungkin di bulan Ramadan ini Untuk mencari hidup kedua orang tua kita Kita menjadi anak yang lebih baik lagi Dan kita menjadi anak yang lebih berbakti di hadapan kedua orang tua kita Karena apabila orang tua kita sudah ridol kepada kita Insya Allah Allah pun akan memberkahi hidup kita di dunia dan akhirat Selanjutnya Amalan apalagi yang bisa kita lakukan Yaitu sholat tahajud Qiyamul layil Sholat yang tidak pernah Ditinggalkan oleh Rasulullah SAW Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT Sesungguhnya tidak ada bedanya Antara kita berpuasa di tengah Ramadan yang di tengah pandemi seperti ini Dengan di antara puasa yang di saat bumi kita sedang baik-baik saja atau normal-normal saja Karena yang membedakan hanyalah keramaian di saat bulan Ramadan Dan sekarang lebih banyak di dalam rumah Kalau dicari hikmahnya Sesungguhnya banyak sekali hikmah dari wabah virus corona ini Yang pertama Tiga contoh di antarnya Yang pertama Kita bisa lebih dekat kepada keluarga kita Yang semula mungkin kita lebih asik dengan kesendirian Yang kedua Kita semakin sadar bahwasannya kita diciptakan menjadi mahluk sosial Bukan untuk individualisme Dan yang ketiga Kita semakin sadar bahwasannya kita adalah manusia yang lemah Yang kematian bisa kapan saja menjemput kita Nah oleh karena itu Jadikanlah Ramadan bulan ini sebagai ajang refleksi diri Antara hubungan kita bersama Allah Ataupun bersama manusia lainnya Oleh karena itu Jangan sia-siakan kesempatan emas ini teman-teman Untuk mendapatkan pahala untuk mengguburkan dosa Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan Jika ada kurang dan salah saya mohon maaf Wa tazawadu fa'inna khairul zadid Syukran ala husni imtiha minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik langsung saja kita akan melanjutkan dengan peserta nomor 18 Bismillahirrahmanirrahim Allah berfirman Nabi bersabda Setan-setan di alam semesta ini menggoda Dan a'a derajat pun berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tumma alhamdulillah Waba'da alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Hadirin jamaah Marilah kita bersyukur Atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat Yang nikmatnya itu tidak bisa dihitung oleh para insinyur Direktur, gubernur Bahkan yang namanya tukang gali kubur pun Tidak bisa menghitung nikmat Allah kepada hambanya Betul Dan tak terlupa pula Salawat serta salam Marilah kita curah limpahkan Kepada junjungan Alam nabiyuna Wahhabibina Wasyafina Wabawlana Muhammad Salallahu alaihi wassalam Yang telah membawa umatnya Dari jaman orang-orang menyembah berhala Sampai orang-orang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita mendapatkan syafaatnya Hingga dia milikiamah nanti Amin, amin Allahumma Dewan juri yang saya hormati Serta para hadirin jamaah radio Republik Indonesia Yang saya cintai dan yang saya sayangi Kalau kita berbicara tentang perihal sejarah Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran Di tengah umat Yang mempunyai masalah problematika Masalah sosial Masalah ekonomi Dan masalah etika Bila hitabitku al-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ya Nomor 18 Kalau begitu kita akan Melaju kepada nomor 19 Peserta selanjutnya Yang belum tampil Relax Tenang Jangan gugup Jangan air lepas Oke Langsung kita panggilkan Inilah dia peserta nomor 19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaqq Liuzhirahu ala dini kulli Wa kafabillahi shahida Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya wa la rasulahu ba'dah Amma ba'd Awalan Hayabina nashkuru allaha azza wa jalla Alladhi qat a'ta'na ni'aman kasiratan Wa hidayatan Hatta nastati' Wa nnajtamih fi hadha al majlis al-mubarak Insya Allah Assanian Salatan wa salaman Daimaini Mutalazimaini Ala habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Alladhi kharajan nasi minas zulumati ilan nur Wa ila suratikal mustaqim Hadratul muhtaramin Dewan hakim yang arif dan bijaksana Hadirin Yarhamukumullahu jami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Pernah bersabda Assalatu imaduddin Salat adalah tiang agama Barang siapa yang mendirikan salat Maka dia telah menegakkan agama Dan barang siapa yang tidak melaksanakan salat Maka sungguh dia telah merotohkan agama Hadirin ya himakumullah Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Assalatu imaduddin Bukan Azzakatu imaduddin Atau Assalmu imaduddin Melainkan Assalatu imaduddin Pasti ada sebab Dibalik itu semua Mari kita kaji lebih dalam Kita beragama islam Di dalam islam Mengenal yang namanya rukun islam Rukun islam ada lima Yang pertama Syahadat Yang kedua Yang ketiga Membayar zakat Yang keempat Berpuasa di bulan suci ramadhan Dan yang kelima Naik haji Bila mampu Apabila kita perhatikan hadirin Ibaratkan Casing hp saya ini Sebagai agama kita Agama islam Dan kelima Jari saya Sebagai rukun islam Kita telah Lebih dalam Rukun islam Yang kelima Adalah Melaksanakan Ibadah haji Bagi yang mampu Tidak bisa Kita pungkiri Kalau semua Umat islam Di dunia ini Memiliki Kesempatan Untuk berangkat Haji Kesana Ada yang Tidak bisa Kesana Atau ada yang mampu Untuk melaksanakannya Namun Belum mendapatkan Izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lepas haji Masih ada Islam Dalam diri kita Rukun islam Yang keempat Adalah Berpuasa Di bulan suci ramadhan Seperti yang telah Kita laksanakan Sekarang ini Tapi Tidak dapat Kita pungkiri Hadirin Tidak semua Umat islam Mampu Melaksanakan Ibadah puasa Di bulan suci ramadhan Ada yang Sudah Lansia Ada yang Sakit Ibu menyusui Wanita haji Dan lain sebagainya Diberi kemudahan Untuk tidak Melaksanakan Ibadah puasa Di bulan suci ramadhan Lepas Ibadah puasa Masih ada Islam Dalam diri Kita Kemudian Rukun islam Yang ketiga Adalah Membayar Zakat Sekali lagi Tidak dapat Kita pungkiri Kalau semua Umat islam Itu mampu Membayar Zakat Ada saudara Saudara Kita Yang belum Mampu Fakir Miskin Dan lain Sebagainya Ada Saudara Saudara Kita yang Mampu Namun Belum Diberi Kesempatan Dan Belum Diberi Kelapangan Hati Untuk Membayar Zakat Lepas Zakat Dari Islam Tapi Masih Ada Islam Di Dalam Diri Kita Kemudian Rukun Islam Yang kedua Hadirin Adalah Melaksanakan Solat Solat Adalah Ibadah Utama Bagi Umat Islam Apabila Tidak Bisa Solat Berdiri Maka Solat Dengan Duduk Apabila Tidak Mampu Duduk Maka Berbaring Dan Apabila Tidak Mampu Berbaring Menggunakan Isyarat Apabila Sedang Dalam Perjalanan Solat Di Dalam Kendaraan Apabila Jaraknya Begitu Jauh Jama Dan Dikosor Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Meninggalkan Solat Namun Apabila Kita Meninggalkannya Hadirin Islam Hilang Dari Dalam Diri Kita Tidak Ada Islam Dalam Hati Kita Islam Sirna Dalam Muka Kita Itulah Pentingnya Solat Betapa Pentingnya Ibadah Satu Ini Hadirin Apabila Tidak Kita Laksanakan Maka Tidak Ada Islam Dalam Diri Kita Oleh Karena Itu Hadirin Sebagai Momentum Bulan Suci Ramadan Ini Marilah Kita Belajar Dan Sama-sama Saling Mengingatkan Untuk Meningkatkan Kualitas Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terutama Melaksanakan Solat Dan Diiringi Dengan Rukun Islam Dan Sunnah-sunnah Yang Lainnya Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Melalui Dan Diajarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Patut Kita Ingat Hadirin Tujuan Melaksanakan Ibadah Puasa Adalah Meraih Derajat Takwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhalladhina Amanu Kutiba Alaikumussiyamu Kama Kutiba Alalladhina Minqoblikum La'allakum Tattakun Wahai Orang-orang Yang Beriman Telah Diwajibkan Atasmu Untuk Berpuasa Sebagai Mana Yang Telah Diwajibkan Oleh Orang-orang Sebelum Kamu Agar Kamu Bertakwa Dengan Kita Melaksanakan Ibadah Puasa Kita Lebih Meningkatkan Kualitas Ibadah Kita Terutama Salat Kita Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Memang Tujuan Kita Hidup Di Dunia Adalah Untuk Beribadah Wa Ma Kholaktul Jinnah Wal Insah Illa Li'abudun Dan Tidak Ku Ciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Kepadaku Untuk Apa Kita Beribadah Ada Dua Tujuan Untuk Selama Di Dunia Kita Meraih Derajat Takwa Untuk Yang Setelahnya Adalah Kullu Nafsin Da'i Kotul Maud Bahasanya Semua Yang Bernyawa Pasti Akan Merasakan Kematian Oleh Karena Itu Hadirin Betapa Pentingnya Kita Menjadikan Bulan Suci Ramadan Sebagai Bulan Latihan Kita Semua Dalam Segala Hal Baik Ibadah Muamalah Syariah Dan Lain Sebagainya Untuk Kebaikan Kita Bersama Terlebih Lagi Kita Melaksanakan Bulan Suci Ramadan Anggaplah Sebagai Bulan Suci Terakhir Kita Di Dunia Ini Sehingga Apa Yang Kita Lakukan Akan Membekas Dalam Diri Kita Dan Bermakna Dan Bermakna Luas Sehingga Khusu Dan Ikhlas Kita Melaksanakan Ibadah Ibadah Bulan Suci Ramadan Demikianlah Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Wallahul Musta'an Ila Ahsan Al-Hal Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Selanjutnya Kita Akan Ke Tiga Peserta Terakhir 20 21 Dan 22 Baik Kami Persilahkan Untuk Bersiap-siap Di belakang Panggung Langsung Saja Kalau Begitu Kita Menampilkan Peserta Nomor 20 Nomor 20 Langsung Tampil Hadirin Inilah dia Peserta Nomor 20 Uhayikum Tahiyyatan Tahiyyatan Mubarakatan Mubarakatan Islamiyah Akululakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khairil anam al-ladhi khulakahu al-Quran. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bintang bersinar terang, lelaki yang tampan rupawan dan para perempuan yang tak bosan dipandang. Alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam semoga selalu curahkan kepada junjungan alam yakni habibina wa syafi'ina wa nabiyana Muhammad s.a.w. serta keluarganya, sohabatnya, serta kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dewan juri yang arif bijaksana yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin walhadirat rahimakumullah. Pada saat ini, kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh ampunan, yakni bulan suci Ramadan. Pada bulan ini, semua amal kebaikan dilipat gandakan. Banyak sekali amal perbuatan yang dapat kita lakukan. Di antaranya, banyak berzikir, banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, banyak membaca Al-Quran, banyak sholat tahajjud, banyak bersedekah, dan masih banyak yang lainnya. Hadirin walhadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu amalan di bulan Ramadan yang setiap hurufnya mendapat satu kebaikan, kemudian satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Terlebih, ketika kita melakukannya di bulan Ramadan, maka sepuluh kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan apakah itu? Yakni, amalan membaca Al-Quranul Karim. Kenapa saya lebih memilih untuk membahas tentang membaca Al-Quran? Karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulannya diturunkan Al-Quran. Banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya, ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan petunjuk. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran adalah petunjuk jalan yang paling lurus. memberi kabar kepada orang-orang mu'min yang berbuat kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah s.a.w. bersabda, Aku wasiatkan kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah dan Al-Quran, sebab ia adalah cahaya di dalam kegelapan petunjuk di siang hari. Maka, bacalah sungguh-sungguh. Hadis riwayat bayhaki. Berarti, ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan bingung, maka kita bacalah Al-Quran. Karena semua jawaban terdapat di dalam Al-Quran. Keutamaan selanjutnya, Setiap huruf bernilai satu hasanah, sebagaimana Abdullah ibn Mas'ud Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka satu kebaikan baginya. Kemudian, satu kebaikan tersebut, Aku lipat gandakan menjadi sepuluh. Aku tidak mengatakan Alif, Lam, Mim itu satu huruf, akan tetapi, Aku mengatakan Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf. Hadis riwayat bayhaki. Kemudian, ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf saja kita sudah mendapatkan satu kebaikan, kemudian satu kebaikan tersebut, kita akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan, maka ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka sepuluh kebaikan tersebut akan berlipat ganda. Dan pahala tersebut, pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran tersebut, akan bisa menjadi celengan kita di akhirat kelak. Yang selanjutnya, Al-Quran memberikan syafaat di hari akhirat. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda, Bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang memberi syafaat kepadamu. Maka dari itu, banyaklah membaca Al-Quran, banyaklah membaca Al-Quran, pahami isinya, dan amalkan isinya. Karena, apalagi terlebih lagi di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, maka, marilah kita bersama-sama, membumikan Al-Quran, di bumi Allah ini. Bersama-sama, banyak membaca Al-Quran. Karena, membaca Al-Quran, kita sudah mendapatkan pahala. Terlebih, ketika kita membacanya di bulan Ramadan, maka pahala yang kita dapatkan, akan lebih banyak. Ketika kita ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, maka, hadirkanlah hati kita, ketika kita membaca dan mendengarkan Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang terlebihnya, saya mohon maaf, bila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah SWT. Akhirul kalam, unhudur maqala, wa la tawdur maqala. Wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyambut peserta dengan nomor urut 21. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan hakim yang arif dan bijaksana, kaum muslimin, sahabat RRI dimanapun Anda berada, yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah SWT. Agama Islam turun ke muka bumi ini, yaitu mempunyai satu misi mulia. Apa misinya? Yaitu untuk menyempurnakan ahlak umat manusia, atau memperbaiki moral umat manusia. Yang tadinya bejat, jadi beradab. Yang sukanya maksiat, jadi rajin sholat. Rajin sholat, yang sukanya chattingan, ebian, tiktokan, tapi tidak lupa akan pengajian. Tapi ironisnya hadirin, di zaman sekarang, fenomena radikalisme bertebaran di mana-mana, bagaikan virus corona yang belum ada vaksinnya. Di zaman sekarang, banyak orang-orang yang mensyarkan agama, bisa disebut sebagai pencerama, tapi berbau-bau radikalisme, berbau-bau ekstrimisme, bahkan berbau-bau terorisme. Dilansir dari Detik News 2018, Badan Intelijen Negara mengatakan bahwa, di Indonesia tercinta ini, terdapat 50 penceramah yang berpaham radikalisme di 41 masjid. Bahkan ada yang lebih ngerinya lagi hadirin, di zaman sekarang, banyak orang-orang yang mengatasnamakan Islam, tetapi tujuannya untuk menghancurkan umat Islam. seperti bombali pada tanggal 12 Oktober 2020, bompos pengamanan Sukoharjo pada malam Idul Fitri, sehingga kejadian-kejadian tersebut hadirin, menjadikan stigma buruk terhadap Islam, terkontrol dalam setiap mindset masyarakat, mempunyai pikiran bahwa Islam itu merupakan agama radikalis, Islam itu merupakan agama ekstremis, Islam itu merupakan agama teroris. Lantas, terus hadirin, bagaimana caranya agar Islam itu tidak dipandang demikian? Sebagai jawabannya, izinkan di sini OP menyampaikan satu buah tausia yang berjudul Islam Tepat Indonesia Sehat. Dengan landasan Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 143 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrohmanirrohim وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَاطَوْا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Hadirin yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah SWT, Imam Ibn Jarir At-Tobari dalam Tafsir At-Tobari just dua halaman tujuh, menginterpretasikan bahwa umat Tawasato merupakan posisi yang paling baik dan paling tinggi. Sehingga kata Profesor Dr. Kurai Syihab mengatakan agar Islam tersampaikan dengan tepat ke seluruh umat, itu tiada lain dan tiada bukan harus berislam wasotiyah atau moderat. Dalam artian harus mempunyai keseimbangan dalam setiap objek permasalahan. Dengan demikian hadirin, dapat kita ketahui bahwa Islam itu tidak mau umatnya berseteru, baik sesama dengan sesama manusia maupun dengan yang lainnya. Terus timbul pertanyaan, bagaimana sih caranya agar berislam wasotiyah menurut konsultasi tingkat tinggi ulama yang diadakan di Bogor tanggal 1 sampai 3 Mei 2018, mengatakan bahwa cara berislam wasotiyah itu ada tiga. Yang pertama, Tawasut, bersikap moderat. Yang kedua, Tawasut, bersikap toleran terhadap sesama. Tidak memandang golongan, tidak memandang agama, tidak memandang suku. Yang ketiga apa? Yaitu syuro, bermusyawaro. Dalam hal apa? Dalam setiap objek permasalahan. Tapi hadirin, sekarang ini, di bulan Ramadan ini, wabah corona belum juga hengkang dari bumi pertiwi ini. Ada sebagian orang yang acuh-ta'acuh terhadap eksistansi COVID-19, yang akhirnya tidak mematuhi peraturan pemerintah. Ya, dengan alasan hidup dan mati di tangan Allah, bukan di tangan COVID-19. Ada juga yang sebagian orang yang paranoid, yang berlebihan terhadap COVID-19, yang akhirnya anti-sosial, mengkucilkan orang-orang yang terkena COVID-19. Lu mati kubur sendiri, lu mati sholat sendiri, lu mati mandi sendiri. Selain itu hadirin, dampak dari COVID-19 itu adalah ekonomi jadi tersendat, dompet jadi sekarat, penyebaran Islam jadi terjerat. Terus, bagaimana caranya agar pesan-pesan Islam dapat tersampaikan di dalam, di wabah corona ini, di dalam keadaan wabah corona ini, menurut Fitrah Sugiyarto, di dalam sebuah penelitiannya, yaitu mengatakan bahwa pesan-pesan Islam tidak harus melalui tatap muka, tetapi bisa melalui sosial media, seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Hal tersebut hadirin dilakukan untuk kemaslahatan kita bersama, agar kita terhindar dari COVID-19 dan ikut menyukseskan program pemerintah untuk mengurangi virus corona. Dengan demikian, umat selamat, Islam tersampaikan dengan tepat. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, hadirin dan peserta, sekarang tiba saatnya kita kepada peserta yang terakhir. The last but not least. Inilah dia, peserta nawar 22. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat da'i. Saat ini kita sedang mengarungi hari-hari di bulan Ramadan. Senang apa senang? Bahagia apa bahagia? Walaupun Ramadan kali ini masih sama dengan Ramadan tahun kemarin, yakni Ramadan di tengah pandemi, tetapi kita tidak boleh berputus asa, kita harus tetap bersemangat, untuk menggapai ridho ilah, ilahi. Karena Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran, bulan yang dilipat gendakan pahala, pintu-pintu syurga dibuka, dan pintu neraka ditutup. Bulan yang dimana kita diperintahkan untuk berkuasa, agar kita menjadi orang yang bertak, 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 bertakwa. Hadirin sahabat da'i yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, di dalam kitabnya Minhaju Muslim, yang tebalnya itu 440 halaman, terletak dalam halaman 234, 235, menyebutkan bahwa, ada lima amalan terbaik menurut para ulama, yang dapat kita maksimalkan. Yang pertama adalah Soda, Sodaqah, Aftalus Sodaqah, Sodaqah tu Ramadhan. Sedekah yang paling utama adalah, sedekah ketika bulan Ramadhan. Maka dari itu, mumpung ini masih bulan Ramadhan, yuk kita perbanyak sedekah. Yang kedua, yakni, Qiyamul Lail, menghidupkan bulan-bulan Ramadhan. Apa kata Rasul, Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadhan, karena iman dan keikhlasan karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mau sahabat da'i dosanya diampuni oleh Allah, mau, maka siangnya berpuasa, malamnya bersimpah sujud, meminta ampun kepada Sang Maha Kuasa. Hadirin sahabat da'i masih semangat. Lanjut, yang ketiga, yakni, Wati la watil Quran. Membaca Al-Quran. Sayyid Kutub, di dalam tafsir fi zilalin Quran, menyebutkan bahwa, selain ibadah puasa, ada amalan lain, yang dapat kita maksimalkan. Yakni, amalan itu adalah, memuliakan Al-Quran, membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat 185 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, شهر رمضان الذي أمزل فيه القرآن, هدى للنسي وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka sudah sepantasnya kita sebagai manusia, untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu, petunjuk bagi manusia. Hadirin ma'asyirul muslimin rahimakumullah, lalu yang keempat adalah itikaf, berdiam diri di masjid, dengan niat beribadah, karena Allah ta'ala. jangan izinnya ke orang tua, kita ke masjid, eh sampai masjid, kita malah tidur, mending kalau cuma tidur. Lah ini, sampai buat peta pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya. Innalil lahir. Lalu, amalan yang terakhir adalah umroh. Kalau kita mampu umroh, maka berangkatlah. Apa kata Rasul, umroh yang terbaik itu adalah umroh ketika bulan suci Ramadan. Maka, apabila kita umroh dalam bulan suci Ramadan, itu pahalanya. Sama dengan haji bersamaku. hadis riwayat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin, ma'ashiral muslimin rahimakumullah. Lantas pertanyaannya, kalau kita tidak mampu umroh ketika bulan Ramadan, bagaimana? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu gak ini hadirin? Wah, hadirinnya udah pada capek ini kayaknya. Walaupun kita puasa, kita tidak boleh. Magr. Jawabannya, kalau kita tidak boleh, tidak bisa umroh di bulan suci Ramadan, maka, kita sholatlah berjamaah di masjid. Sholat subuh, sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita zikir kepada Allah, dari subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian kita bangun, sholat sunah dua rokaat, yang disebut sholat sunah tul isroh. Maka, itu pahalanya, sama dengan haji dan umroh. Tapi, ingat hadirin, walaupun demikian, jangan mentang-mentang kayak gitu, kita gak jadi umroh, gak jadi haji. Udahlah, cukup, sholat sunah isroh aja, jangan begitu. Walaupun hadis Nabi disebutkan seperti itu, tetapi, kita harus tetap melaksanakan haji dan umroh. Kalau mampu, kalau mampu, hadirin jamaah onleniyah, wah yang disini, yang insyaAllah dirahmati oleh Allah SWT, maka, dapat kita ambil kesimpulan, bahwa, walaupun kondisi kita masih di tengah-tengah pandemi seperti ini, bukan menjadi penghalang kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Ilahi Rabbi. Dengan bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan waktu dengan menata hati, mengendalikan diri, membaca kalam ilahi, agar kita semakin dekat kepada Sang Ilahi Rabbi. Aminallahumma. semoga kita semua yang berada di sini dapat melaksanakan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh para ulama tadi. Aminallahumma. Hadirin ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Kuntilanak makan gorengan. Makan gorengan di warung paaan. Demikian yang dapat syifa sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Ila liqa ma'as-salamah. Unzur ma'kola. Walatang dur mankola. Walatansah ilayya. Ihdinas syiratul mustaqim. Wallahu'l mu'afiq ila akwamil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah dia penampilan seluruh peserta yang tentunya berlomba dalam cabang tausia di PT. Eki, tingkat Provinsi Lampung tahun 2022 ini.